Sebenernya awalnya juga gede-gedekan disuruh nyanyi dan lagunya itu juga lagu-lagu lama ya. Karena sering denger lagunya, lagunya juga lama-lama lumayan nyangkut di kepala aku, aku hafal. Aku paling suka lagu payung fantasi karena lagunya seru banget, fun banget. Wajah sembunyi di balik payung fantasi, hei-hei siapa dia? Kalau menurut Kevin sendiri sih payung fantasi ya, dia lebih update banget kan. Kalau menurut Juna sih yang awal banget gue tertarik banget dengan suara dia itu ya layu sebelum berkembang. Film Sweet 20 ini juga banyak nge-remix lagu-lagu lama yang dikemas seunik mungkin, se-fresh mungkin. Aku juga sempat ngebawain satu lagu, tapi out of all the songs, menurut aku yang paling bagus itu Selayang Pandang. Kalau saya suka sekali dengan Selayang Pandang, karena Selayang Pandang itu kalau kita denger lagu yang dulu kan tempo dulu banget gitu. Nah sekarang dibikin dengan gaya yang baru, nada yang seru, semuanya dengan penyanyi yang juga disesuaikan dengan karakter suara penyanyinya. Jadi semuanya sih kalau saya rasa selayang pandang seru banget. Cantik niat, buku pandang wajahmu secantik bintang. Suasana dari komedi situasi dalam film Sweet 20 ini dibukung oleh lagu-lagu juga, lagu-lagu jadul. Misalnya Selayang Pandang, Payung Fantasi, bayangin Payung Fantasi dulu saya masih kecil. Bingnya Tuti Puspa itu udah agak belakangan, persembahan Tuti Puspa buat Bing selamat. Kalau generasi saya itu sukanya itu berdasarkan kepentingannya. Kalau misalnya kalau saya lagi piknik, ya pasti Payung Fantasi, gak mungkin Layu Sebelum Bergembang. Tapi ketika lama, gak ketemu temen, lama ketemu sama orang yang kita cintai, kayaknya cocokan Layu Sebelum Bergembang. Gue sih suka Payung Fantasi ya. Menurut gue tuh Payung Fantasi tuh lagu yang sangat memberikan semangat, ceria, seru gitu. Payung Fantasi tuh kayak relate sama gambar-gambar warna-warna yang ada di film Sweet 20 kan. Dan itu gue suka banget. Tapi yang paling unik dari sini adalah lagu-lagu yang kita pakai itu adalah lagu-lagu dari zaman dulu. Salah satunya adalah lagu Payung Fantasi. Saya tuh seneng banget. Emang pada dasarnya saya udah seneng dengan lagu ini, gitu. Kalau selera-seleraan itu ceritanya Tatiana kan suka lagu-lagu lama, makanya ada lagu Bing, ada lagu Selayang Pandang, ada Payung Fantasi. Yang saya favorit ya, yang Payung Fantasi sih karena ceria, gitu. Sedangkan kan dua sisanya agak-agak sedih, gitu. Gue pribadi gue lebih suka Payung Fantasi sih, karena lebih ceria. Payung Fantasi ini menurut gue pribadi lagu ini yang dapat merubah satu grup band ini. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1